Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusya Gitaria Calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 14, Tangerang Salam Guru Penggerak, Tergerak, Bergerak, Menggerakan Sahabat Guru Penggerak, pada video kali ini saya akan mereview tentang Tugas Mandiri, Koneksi Antar Materi, Modul 3.1 Selamat menyaksikan Sahabat Guru Penggerak, tujuan pembelajaran adalah CGP mampu membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan Ada kegiatan pemantik Mengajarkan anak menghitung itu baik Namun, mengajarkan mereka apa yang berharga adalah yang terbaik Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best Dari Bob Talbet Ini adalah makna dari kutipan tersebut Kegiatan pemantik yang kedua Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan Anda? Kegiatan pemantik ketiga Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan? Kegiatan pemantik keempat Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang Anda alami di modul ini? Jelaskan Education is the art of making man ethnical Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis Dari George Willem, Frederick Hegel Selanjutnya, rangkuman pembelajaran dan kesimpulan dari koneksi antarmateri pada modul 3.1 Cekidot Bagaimana filosofi Kihajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan kucing yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita? Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianud seorang pendidik? Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Apa kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Demikianlah liputan saya kali ini Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya